Intro Serengan pesawat tak berawak Israel terhadap kendaraan di kota Bazourieh di distrik Tireh Selatan Libanon dilaporkan telah menewaskan sedikitnya satu orang pada 29 Maret dalam sebuah pembunuhan yang tampaknya ditargetkan Media Israel mengklaim bahwa sasarannya adalah seorang pejabat senior Hezbollah yang bertanggung jawab atas roket kelompok terori yang ditembakkan dari Libanon Selatan ke wilayah Israel Perlawanan Libanon pada hari Jumat mengonfirmasi tiga anggotanya tewas dalam serangan Israel di selatan termasuk Ali Abdul Hassan Naim yang dilaporkan menjadi sasaran serangan di Bazourieh Hezbollah juga mengumumkan bahwa pasukannya melancarkan serangan rudal langsung ke Barak Zebdin dan Markas Besar Divisi Galilea ke-91 tentara Israel di Barak Branit di Israel Utara Serangan Israel di Libanon minggu ini menghantam dua pusat bantuan dan menyebabkan lebih dari selusin kematian termasuk beberapa pekerja penyelamat dan para medis Serangan udara dan penembakan artileri Israel termasuk penggunaan fosfor putih yang dilarang secara internasional telah terjadi setiap hari di Libanon Selatan sejak Oktober Menanggapi kekerasan Israel, Hezbollah tetap melakukan serangan setiap hari terhadap permukiman di utara memaksa evakuasi puluhan ribu pemukim dan untuk pertama kalinya dalam sejarah menciptakan zona penyangga di dalam wilayah Israel Menurut data lapangan, sejak 8 Oktober lebih dari 230 tentara Israel telah dibunuh oleh pejuang Hezbollah dalam operasi lintas batas karena perlawanan telah mencapai keseimbangan dalam jumlah pasukan yang dibunuh oleh kedua belah pihak selama 6 bulan terakhir Meskipun Hezbollah mengalami kerugian besar, para pejabat Israel mengatakan mereka bertekad untuk memperluas medan perang melawan Libanon Awal pekan ini, media Israel mengutip seorang pejabat yang tidak disebutkan namanya untuk mengatakan botel Afif berencana untuk maju ke Libanon setelah menyelesaikan operasi mereka di Rafah yang diperkirakan akan dimulai setelah bulan suci Ramadan Israel melakukan pembunuhan baru yang ditargetkan di Libanon Ketika tentara Israel terus menjatuhkan bom jauh di dalam Libanon informasi terbaru yang diperoleh menunjukkan Hezbollah telah membunuh lebih dari 230 tentara Israel sejak 8 Oktober Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.